Di saat seorang penemu bangga dengan hasil temuannya, kata pertama yang muncul dari penemu sandal ini adalah bentuknya yang sangatlah absurd. Namun faktanya, sandal absurd ini mampu menghasilkan keuntungan sampai triliunan rupiah dari hasil menjual alas kaki ini. Bahkan anehnya, sandal ini dipakai oleh artis-artis besar hingga masuk di acara Paris Fashion Week, salah satu acara fashion terbesar di dunia. Kita pun bertanya-tanya, bagaimana orang-orang yang tidak memiliki pengalaman di bidang fashion ini mampu mengubah sandal dengan lubang-lubang di atasnya menjadi begitu spesial dan sangat laku di pasaran. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul Cara Sandal Absurd Ini Hasilkan Triliunan Rupiah. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Dimulai di tahun 2002, salah satu pendiri Crocs, yaitu Lyndon Hansen, sedang tertidur di sofa temannya setelah ia diusir dan bercerai dengan mantan istrinya. Tak hanya itu, ia barusan dipecat oleh bosnya di tempat ia bekerja dan ibunya barusan saja meninggal dunia karena kanker yang ia derita. Di saat itu, Lyndon putus asa dan berada di titik terendah dalam hidupnya. Tapi untungnya, datanglah dua sahabat lamanya bernama Scott Simmons dan George Budecker untuk menghibur sahabatnya yang sangat menyedihkan ini. Kesokan harinya, mereka memutuskan untuk berlibur bersama menggunakan kapal boat untuk berlayar ke sebuah pulau dengan alasan untuk menyenangkan hati si Lyndon. Di saat trip tersebut terjadi, Scott menyuruh George dan Lyndon untuk memakai sebuah sandal yang Scott temukan pada saat ia liburan ke negara Kanada. Kata pertama yang langsung muncul dari mulut si Lyndon adalah, Sandal ini absurd banget ya! Mereka berdua pun menjadi terheran-heran dengan keabsurdan sandal ini. Walaupun terlihat memiliki bentuk yang absurd, sandal ini ternyata tidak menggunakan bahan plastik maupun karet, melainkan memakai bahan yang bernama resin. Resin merupakan sebuah cairan dari getah pohon kunjung yang dapat mengeluarkan sebuah tekstur kuat dan tidak mudah hancur. Sehingga sandal tersebut tahan air, tidak mudah tergelincir, dan nyaman dipakai. Akhirnya mereka bertiga memutuskan untuk bekerja sama untuk menciptakan sebuah brand yang mereka namai Crocs. Nama Crocs ini berasal dari kata krokodil, yaitu buaya, yang bisa hidup di air dan darat sehingga cocok dengan karakter sandal ini yang bisa juga dipakai di darat dan air. Tantangan pertama yang harus mereka hadapi adalah bagaimana cara mereka menjual sandal absurd ini kepada masyarakat luas. Pertama-tama, mereka mencoba menjual di sebuah acara lelang kapal di Florida tahun 2002. Namun sayangnya, sandal sandal tersebut malah dibuang ke laut oleh para pengunjung karena bentuknya yang sangat aneh sekali. Namun mereka tidak gentar dan terus berjuang, dengan memberitahukan bahwa sandal ini sangatlah nyaman dan ringan untuk dipakai kemana-mana. Sehingga dengan bangganya, mereka berhasil menjual sandal-sandal tersebut sebanyak 200 buah di acara tersebut. Hari demi hari, penjualan Crocs makin meningkat sehingga mereka menemukan sebuah kebiasaan bahwa sandal Crocs ini tidak hanya dipakai saat berada di wilayah berair, tetapi bisa dipakai kapanpun dan dimanapun karena sandal Crocs ini juga nyaman dipakai untuk jalan-jalan. Di tahun keduanya, Crocs berhasil menjual lebih dari 76 ribu pasang sandal di seluruh dunia. Sehingga mereka dengan mantap langsung mengakui sisi perusahaan yang bernama Foam Creation sehingga mereka memiliki hak sepenuhnya terhadap bahan Crocs Light sebagai bahan dasar utama dari pembuatan sandal Crocs ini. Dengan melakukan beberapa terobosan-terobosan baru, Crocs di tahun 2006 berhasil mendapatkan keuntungan sebesar 1,8 triliun rupiah. Dengan keadaan perusahaan yang semakin hari semakin berkembang, pekerjaan mereka menjadi semakin berat dan tidak ada waktu istirahat bagi mereka. Dan akibatnya, hal yang sangat kelampun terjadi. Di tahun 2013, George Budecker didakwa kasus penyerangan dan ancaman pembunuhan terhadap mantan adik iparnya melalui telepon. George yang pada saat itu sedang dalam keadaan mabuk, menelepon kantor adik iparnya dan mengeluarkan kata-kata sensitif sebanyak lebih dari 5 kali terhadap adik iparnya. Salah satunya bertuliskan, Saya akan menusuk batang lehermu. Dan beberapa kali, ia mendatangi kantor adik iparnya untuk mengajaknya berkelahi. Rasa tidak terima, George akhirnya dilaporkan dan ditangkap oleh polisi di rumahnya atas tuduhan melakukan ancaman penyerangan terhadap orang lain. Sehingga ia dijatuhi hukuman denda dan larangan untuk berada dalam jarak 100 meter dari mantan adik iparnya tersebut. Akibat kasus itu, membuat George terpaksa harus menjual saham kepemilikannya di Crocs senilai 3 triliun rupiah dan membuat surat pengunduran dirinya sebagai direktur utama dari perusahaan Crocs tersebut. Walaupun George memiliki passion yang tinggi dalam memajukan brand Crocs ini, ia ditendang begitu saja oleh teman-temannya. Dan namanya dilarang tampil di setiap acara dan pameran karena dapat merusak citra dari brand tersebut. Hal itu membuat George sangat terpuruk dan stres berat sehingga ia ditangkap lagi oleh pihak kepolisian karena ia mengemudi dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan mabuk berat. Anehnya, pada saat ia ditangkap, ia menyalahkan seorang artis penyanyi bernama Taylor Swift karena ia merasa aktris tersebut baru saja memutuskan hubungan mereka. Padahal itu hanyalah kayalan berlaka dan efek halusinasi karena alkohol. Aneh banget kan? Ia kembali dicatuhi hukuman 90 hari kurungan dan denda 15 juta rupiah sebagai jaminannya untuk keluar dari penjara tersebut. Pada akhirnya, George Budecker digantikan oleh teman Linden yang bernama Ron Snyder. Ron Snyder merupakan teman dari Linden yang meminjamkan sofa rumahnya kepada Linden di saat ia sedang terpuruk dan berada di titik terendahnya. Tak tanggung-tanggung, ia langsung diangkat sebagai CEO dari perusahaan Crocs. Setelah pengangkatan CEO yang baru, peningkatan tidak langsung terjadi. Crocs mengalami penurunan dan krisis keuangan sehingga mereka mau tidak mau melakukan evaluasi pengeluaran biaya operasional dan karyawan yang jumlahnya tidak sedikit. Tahun 2010, Crocs memecat lebih dari 100 karyawan dan menutup gerai tokonya sebanyak 150 toko yang ada di seluruh dunia. Sehingga hal itu membuat pendapatan Crocs mengalami penurunan di angka 42%. Setelah melakukan pembenahan di beberapa faktor, pada akhirnya Crocs kembali ke jalan yang benar. Mereka mulai melakukan sebuah terobosan baru dengan mulai mengubur pelan-pelan model yang lama dan menciptakan beberapa model terbaru yang tentunya tidak absurd dan stylish. Mulai dari sandal Crocs, Crocs sandal jepit, boots, Crocs dengan sol tinggi, sampai dengan kaos kaki Crocs. Mereka juga memiliki lebih dari 20 warna berbeda yang bisa dikostumisasi oleh para konsumen. Tidak hanya itu, mereka melakukan beberapa kolaborasi dengan beberapa brand seperti salah satu karakter Crocs, yaitu Lightning McQueen yang saat itu viral di mana-mana dan tan sold out. Lalu KFC, Coca-Cola, Balenciaga, Justin Bieber, Post Malone, dan masih banyak lagi. Crocs juga melakukan akuisisi terhadap perusahaan bernama G-Beats. Di setiap sandal Crocs yang kita punya, terdapat 13 lingkaran kecil yang berfungsi untuk meningkatkan ventilasi dan aliran udara, serta memungkinkan untuk dipasangkan G-Beats, yaitu aksesoris atau pin lucu yang bisa kita tempelkan di lubang-lubang tersebut. Hal tersebut membuat sandal kita jadi lebih cantik dan estetik karena sentuhan gabannya yang menarik perhatian. Di tahun 2018, perusahaan Crocs menjadi naik dengan penjualan lebih dari 300 juta unit di seluruh dunia. Lakukan kolaborasi merupakan sebuah hal yang penting dalam brand Crocs. Dengan adanya kolaborasi tersebut, membuat sandal Crocs yang semula absurd banget menjadi terlihat mahal dan keren dipakai. Dan ditambah semakin hari, gaya fashion semakin unik. Sehingga Crocs tidak tinggal diam dan mulai mengikuti arus tersebut dengan membuat beberapa model yang cukup nyentrik dan absurd. Mereka menggunakan kenyamanan dari pemakaian Crocs dengan ditambahkan bumbu-bumbu kostumisasi sehingga para konsumen dapat merasakan kenyamanan dan kekinian dari kostumisasi yang bebas. Tahun 2020, di saat dunia sedang dilanda bencana COVID-19, Crocs melakukan sebuah kampen bernama A Free Pair of Healthcare, yaitu sepasang sandal Crocs untuk para nakes yang sedang berjuang melawan virus COVID-19. Kampen tersebut dinyatakan berhasil karena dikala itu, masyarakat mencari sepasang sandal yang nyaman untuk dipakai jalan di rumah. Di tahun 2021, Crocs mengalami tahun terbaik sejak mereka berdiri lebih dari 20 tahun dengan pendapatan lebih dari 30 triliun rupiah. Sehingga Crocs masuk ke dalam salah satu dari 10 brand fashion paling berpengaruh di dunia. Dari brand Crocs ini, kita tahu bahwa kita harus tetap konsisten dan membangun sebuah brand. Walaupun terjadi kempuran brand fashion yang semakin hari semakin berganti, Crocs tetap stabil selama lebih dari 20 tahun di seluruh dunia. Hal itu sangatlah impresif mengingat bahwa kata pertama yang keluar dari mulut pemilik perusahaan ini terhadap ciptanya sendiri adalah absurd. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching. I'll see you in the next video.